Asiknya belajar IPS Halo sahabat, semangat pagi Pembahasan kita kali ini adalah Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini Dimana terdapat pula hamparan perairan Berupa laut dan samudera yang luas Benua atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas Dimana pada bagian tengahnya bersifat kering Karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab Sejarah terbentuknya benua Menurut teori pergeseran Alfred Wegener Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu Semua benua yang ada saat ini bergabung menjadi satu Yaitu benua Pangea Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua Yaitu benua Gonwana dan benua Laurasia Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh Atau saling menekat satu dengan yang lainnya Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu Sebagian ahli menyebutkan ada tujuh benua di dunia Sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada enam dan lima benua Mereka yang menyebut ada tujuh benua Membaginya atas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Antartika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara Mereka yang menyebut ada enam benua Membaginya atas benua Eurasia, gabungan Eropa, dan Asia Mereka yang menganggap lima benua terdiri dari Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Tidak dipisahkan karena masih dianggap satu benua Serta Antartika tidak diikut sertakan karena merupakan benua yang tidak bisa dihuni manusia Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya sahabat Benua Asia Benua Asia merupakan benua terbesar ya sahabat Yaitu seperempat daratan di dunia Dengan luas 44 juta kilometer persegi Dan terletak hampir seluruhnya di belahan bumi utara Ada pun batas-batas benua Asia Bagian utara Samudera Artik Di bagian selatan Samudera India Bagian timur Selat Bering dan Samudera Pasifik Dan sebelah barat Secara astronomis benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau kawasan Asia Tenggara Asia Timur Asia Tengah Asia Barat dan Asia Selatan Di benua Asia terdapat pegunungan tertinggi ya sahabat Yaitu gunung Efres Dengan puncak tertinggi 8.848 meter Dan juga terdapat sungai terpanjang Yaitu sungai Yangsi 5.800 kilometer ya sahabat Benua Amerika Benua Amerika adalah benua terbesar kedua ya sahabat Dengan luas 42.057.100 kilometer persegi Batas-batas benua Amerika Batas utara samudera artrik Batas timur samudera Atlantik Sebelah selatan Laut Wedel Dan samudera Atlantik Serta batas barat Samudera Pasifik Secara astronomis benua Amerika terletak antara 170 derajat bujur timur Sampai 35 derajat bujur barat Dan 83 derajat lintang utara Sampai 55 derajat lintang selatan Benua Amerika terbagi atas 3 kawasan Yaitu Amerika Utara Amerika Tengah Dan Amerika Selatan Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian Suku Indian tidak berkulit merah Sebenarnya kulit mereka terlihat merah Karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah Benua Eropa Eropa merupakan benua negara-negara yang maju Memiliki luas 10.355.000 km persegi Benua Eropa Beriklip subtropis dan sedang Dengan 4 musim Panas, dingin, semi, dan gugur Batas-batas benua Eropa Batas-batas benua Eropa Dan sebelah barat Secara astronomis Benua Eropa terletak 9 derajat bujur barat Sampai 60 derajat bujur timur Dan 35 derajat lintang utara Sampai 80 derajat lintang utara Benua Eropa Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia Oleh karena itu, dua benua ini sering disebut sebagai benua Eurasia Dua benua tersebut hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural Namun, umumnya Eropa dan Asia masih-masih dianggap sebagai benua Alasannya kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan Eropa Utara Eropa Selatan Eropa Timur Dan Eropa Barat Perwilayahan mulai pudar karena adanya Ikatan Ekonomi Politik Uni Eropa Benua Afrika Benua Afrika dilewati garis katolistiwa Dengan iklim tropis Luas benua Afrika 30.290.000 km persegi Secara astronomis, benua Afrika terletak antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur Dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan Ada pun batas benua Afrika adalah Batas Utara, Laut Tengah, Batas Timur, Samudera Hindia, Batas Selatan, Samudera Hindia, dan Batas Barat, Samudera Atlantik Taukah sahabat Benua Afrika sering dijuliki apa? Ya benar Benua Hitam Benua Afrika Sering disebut Benua Hitam Karena mayoritas penduduknya Mempunyai kulit berwarna hitam Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Perancis Yang dahulu banyak menjejah Benua Afrika Benua Afrika terbagi atas Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika Barat Benua Australia Benua Australia merupakan benua satu-satunya yang hanya terdiri dari satu negara Dimana dua per tiga wilayahnya adalah berupa gurun Benua Australia merupakan benua terkecil dengan luas 8.945.000 km persegi Di Australia beriklim tropis, subtropis, dan sedang Secara astronomis Benua Australia terletak antara 113 derajat bujur timur Sampai 155 derajat bujur timur Dan 10 derajat lintang selatan Sampai 43 derajat lintang selatan Adapun batas benua Australia adalah sebelah barat dan selatan dibatasi oleh samudera India Sebelah utara berbatasan dengan laut timur, laut arafuru, laut tasman, dan laut koral Dan sebelah timur berbatasan dengan samudera pasifik, laut tasman, dan laut koral Australia terdiri atas delapan negara bagian Yaitu wilayah utara, Australia barat, Australia selatan, Tasmania, Victoria, Queensland Queensland, New South Wales, dan daerah khusus ibu kota Benua Australia memiliki ciri khas di mana orang mudah mengingatnya Misalnya dari sukunya Suku Aborigin Suku Aborigin merupakan suku asli Australia Namun saat ini penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoi Yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa Ada juga hewan khas Australia yaitu kanguru Sampai tempat hiburan terkenal yaitu opera house Kira-kira kapan ya kita bisa pesana Cukup sekian dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Bye-bye sahabat Terima kasih